Ini kenapa? Siang saya dari awal sudah baca kan? Enggak, saya enggak baca. Saya enggak paham itu. Bingung saya. Apa maksudnya itu? Kan saya kerja di sini baru tiga bulan. Oke, terus? Tari Senin lalu itu bukan Senin kemarin, Senin kemarin ya. Saya ditutup, saya ambil bajunya. Kamu pakai handwritten? Enggak, mis. Saya enggak pakai handwritten. Oke, terus? Saya disitu menurut bajunya. Terus abis itu, saya benar-benar enggak melakukan hal yang mana. Terus saya juga bantuan nyariin, enggak ada. Saya juga enggak tahu bajunya yang mana. Sebab saya di sini kan baru ini mesin dingin. Setelah saya di madang kecilan kan baru ke sekolah. Terus saya ngomong ke nenek, yaudah coba di kamar saya atau di lemari saya. Saya buka semua baju saya. Terus buka semua lemari saya, keluarin sekolah. Terus enggak ada. Saya bilang enggak ada. Ada enggak, enggak? Coba cari, coba lihat. Terus enggak bilang enggak ada. Terus selama-lama, nenek itu banyak mojokin saya. Terus teman-teman, nenek ngomong gini. Yaudah, sekarang gimana kalau kamu ngomong ke agen kamu. Kamu perlu pengen suruh ke Indonesia karena ada masalah. Atau kamu mengakui bahwa kamu yang lebih itu. Nenek ngomong kayak gitu kan. Terus saya enggak maulah. Saya telepon bos saya. Terus saya datang dengan masalah. Terus saya bilang, enggak apa-apa. Terus saya bilang, nenek itu ada masalah. Ya Allah. Ya Allah. Pertamanya ada masalah. Ada masalah. Sres apa gimana? Gak tanya. Tenang. Nanti juga baik wajib. Tapi seminggu saya jalanin. Sejujur. Ini sepertinya ada hubungan dengan mbak depan saya. Loh manusia. Mbak depan saya itu kan sedentu wajib. Penis. Ya sering banget ngobrol sama nenek saya. Ibaratnya mengharapnya selesai. Sering curhat ke nenek saya. Nangis-nangis. Bahkan pun pernah minta makan di situ. Saya lagi makan malam dia. Nge-chat saya. Terus saya suruh kasih tahu buku boleh masuk ke si minta. Terus abang boleh. Boleh. Terus dia masuk. Makan makan malam. Dan makan malam. Dan makan malam. Dan makan malam semua. Yaitu mbak Dutan sering ngomong banget. Saya sering ngomong kalau pengen ke sini. Kenapa dia kerja sama nenek? Terus? Terus? Saya kepikiran itu. Terus saya tanyakan nenek. Nenek, apa benar? Kamu mau nge-meseja itu? Kamu tiba-tiba nyuruh saya pulang Indo. Maksudnya. Nyuruh saya ngomong kalau. Jadi saya notis lah gitu. Nah. Besoknya setelah kejadian yang saya dituduh itu. Dan majikan saya menjelaskan bahwa ini masalah. Besoknya. Si kejadian itu. Tiba-tiba saya soalnya. Dia nggak tahu masalah apa-apa yang terjadi di rumah ini. Mbak, suanamu kemerseka. Itu kamu lagi megang apa? Jadi. Nggak megang apa-apa mis? Kamu duduk. Kamu pegang HP-nya sayang. Soalnya kemerseka. Nah terus? Iya. Saya duduk. Nah. Terus. CC itu tiba-tiba ngajarin saya. Kenal mbak. Sampai kan wistelung bulan. Notis. Penang. Majikan banyak. Yang lagi 5.000 lebih katanya. Enggak-enggak. Sampai ngulai di interminipin oleh duit HP. Gitu. Terus saya tanya. Maksudnya apa kok. Tiba-tiba ngajarin saya. Notis. Saya bilang gitu kan. Seolah-olah tahu semuanya gitu loh mis. Hmm. Nah. Minggu kemarin. Minggu kemarin. Minggu kemarin. Saya pas mau libur. Saya udah ada janji mau ketemu sama mbak itu. Tapi karena nenek saya. Nggak ada di kamarnya. Dan dia di kamar sebelahnya. Dia kunci pintu. Nangis. Saya dengar dia nangis. Setelah neneknya. Entah ngomong apa. Entah ngaduk apa. Yang tidak-tidak. Saya tahu kan neneknya. Bos ini saya mau libur. Tapi nenek di kamar kunci pintu. Saya udah tanyain. Nek kenapa kok kunci pintu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Katanya. Mau sih. Mau sih. Katanya kan. Saya takut dingin. Katanya. Oh yaudah. Tapi tetap saya tungguin bos saya sampai ke sini. Bos saya setelah sampai sini. Udah. Katanya udah-udah. Kamu pergi aja pergi libur. Enggak apa-apa. Katanya. Terus. Setelah saya libur. Siang itu saya tanya. Eh. Soalnya saya tanya. Bos gimana nenek. Tadi udah baik. Katanya. Udah-udah. Udah gak ada masalah. Udah. Udah kelar katanya. Terus. Ya udah kan. Saya pulang. Ini semalem. Semalem saya. Dengar. Saya gak ngoblin. Tapi saya kedengaran lumis. Dan saya kan sudah. Sedikit-sedikit ngerti lah. Apa yang orang sini omongin. Minta. Intinya itu. Kemarin. Kemarin siang dulu. Kemarin siang dulu. Nenek ke pasar ngajakin saya. Beli tas. Ketik juga. Yang kayak karung itu lumis. Nah itu dua. Buat apa Nek. Buat. Bareng lah katanya. Oke lah. Nah semalam itu. Saya dengar dia telefonnya. Sama anaknya. Sama siapa. Intinya. Gini. Intinya kayak aturin sana gitu mis. Besok. Aku ngajak dia. Terdiam. Minta. Intinya kayak gini. Yang aku tangkap. Nanti kamu beresin barang dia di rumah. Saya dari semalam gak bisa tidur mis. Makin itu. Terus. Setelah pagi pagi. Ya saya gak bisa tidur ya. Saya dengar Nenek boleh balik kamar mandi. Saya dengar. Walaupun saya gak nanyain. Sebat saya takut serba salah. Ibaratnya orang udah gak suka kan mis. Yang penting. Asal Nenek gak manggil saya. Saya gak ini. Yang penting saya dengarin. Saya perhatiin. Kalau dia. Ibaratnya. Kenapa. Kenapa baru saya samperin gitu. Karena dia. Mau balik balik kamar mandi. Dan Nenek saya itu masih sehat. Nah. Setelah itu. Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi. Ibu saya. Nelfon mis. Oke. Kamu angkat aja sayang. Oke. Kamu angkat aja. Oke. Jadi saya gak tau nih. Ceritanya seperti apa. Dan bagaimana. Jadi. Atau memang dia di interminit atau apa ya. Tetangga. Ini ya. Saya sekali lagi nih. Buat teman-teman nih. Yang punya tetangga masih baru. Sebaiknya jangan jadi kompor meleduk. Itu aja sih. Saya lebih berpesan. Saya gak. Masih belum dapat ceritanya ini ya. Intinya dia dipecat. Atau seperti apa. Atau masih bertahan di rumah majikan. Tapi saya belum dapat apa yang dia katakan. Cuman. Apa yang saya katakan disini adalah. Ini menceritakan tentang mbak-mbaknya. Yang sebentar lagi finish kontrak. Yang ada di depan rumah majikan. Yang selalu menghibah. Yang selalu menghibah. Bukan kibah ya. Menghibah. Meminta belas kasihan sama majikan sebelumnya. Jadi. Oke. Halo. Halo. Yang tadi ya Miss. Nah pagi ini tadi. Ya. Kan saya bangun jam 7. Biasa emang sudah bangun jam 7. Saya. Kau dia jam 6 itu saya udah bangun. Dia udah sikap pergi segala macam. Biasa dia. Jam 6. Jam 7 itu pergi hangsan. Jalan-jalan sendiri. Gak mau. Gak pernah mau di tempatnya. Katanya aku bangun jam 7 gak apa-apa. Tapi tadi. Aku dengar dia udah sikap-sikap. Udah siap-siap. Tapi dia gak bangun. Tidak saya lah. Mungkin gak enak badan. Apa. Mungkin ngantuk gak jadi pergi. Gitu kan. Tiba-tiba saya kerja seperti biasa. Karena. Beliau tidur. Jadi saya gak bangunin. Dan kayaknya. Saya juga gak nanya emang. Hmm. Terus. Pas saya sabuk kam. Masih nyabuk kamarnya. Dia ngomong. Weh kamu ya. Tau bupunya gak pergi. Gak nanyain bupunya. Gak hangsan apa gini-gini. Intinya. Saya emang udah gak suka. Gitu lah. Gitu. 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 Aku diam dengerin. Aku duduk di sampingnya. Aku bilang. Gitu. Kenapa? Sakit? Atau gak enak badan? Aku bilang gitu kan. Terus katanya. Wah semalam loh saya gak bisa tidur. Kamu itu ngorok padahal mis saya itu gak sama sekali. Gitu. Saya denger dia pergi. Ibaratnya. Kemana gitu ke kamar mandi. Saya diusir dari rumah ini apa yang harus saya lakukan misi. Oke. Kalau saya pribadi. Ti. Jangan pernah berperasa gak buruk dengan keadaan. Kamu akan gagal fokus. Karena kamu gak bisa tidur kan jadinya. Oke. Ini adalah sebenernya kamu loss kan aja. Seandainya di interminate. Yaudah di interminate. Yang penting kamu lakukan yang terbaik. Bener gak? Saya gak takut di interminate. Saya cuma takut. Oke. Apa yang perlu kamu dilakukan. Ya pulang ke izinmu. Yang penting kamu gak mengambil. Kamu tidak melakukan apa-apa. Dijebak pun mereka akan tetap kalah sayang. Masih inget ada salah satu mbaknya yang dituduh mencuri anduk. Tidak terbukti. Gak ada masalah. Yang penting kamu tidak melakukan. Dan ingat satu hal. Jangan pernah nantang. Atau mencoba untuk kayak manas-manasi majikan. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Ngerti? Jadi lebih baik berpikir selalu positif. Yang harus saya telepon agen atau polisi. Agen saya. Seutama agen gak ada nanggepin saya. Kamu tetap telepon agen dan kamu rekam apa yang terjadi. Kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Jadi jangan ambil keputusan untuk nantang atau apapun. Yang penting kamu tidak melakukan. Yaudah di majikan. Ngerti? Ya. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah tetap tenang di situ. Tetap tenang di situ. Ngerti? Ya. Yaudah. Ini kan mau ikutin yang kamu. Udah ikutin hal lain aja. Betul. Jangan rekayasa. Jangan mengada-ngada. Jangan takutnya. Enggak aja. Tapi. Selagi dia belum memecat kamu. Selagi dia belum mengatakan pergi dari rumah situ. Kamu masih tetap harus bekerja. Dan seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Iya. Ngerti? Tetap semangat. Ayo. Tetap semangat. Jangan lakukan kesalahan. Ya. Ya. Saya boleh telepon. Boleh. Boleh. Oke. Oke. Nah ini sebenarnya saya bisa bilang adalah masalahnya sepele ya. Bagi orang-orang yang sudah pengalaman. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang tidak pernah tahu Hongkong. Bagaimana mereka rasanya saat di intermini dadakan dirasani majikan mendadak. Itulah yang membuat mereka itu takut dan bingung. Jadi buat teman-teman nih yang selalu bilang ah gini aja takut. Ah gini aja takut. Tidak. Karena standar seseorang itu beda-beda. Standar seseorang itu beda-beda. Karena itu saya selalu bilang buat tetangga-tetangga. Yang sudah lihai dan pintar. Jangan terlalu ikut campur dengan anak-anak baru. Berikan mereka pengajaran yang bagus. Jangan malah diajarin nge-brick. Benar nggak? Saya nggak tahu nih. Saya nggak dengerin satu pihak. Saya menunggu tetangga sebelah yang akan konfirmasi. Atau kalau memang tidak. Konfirmasi juga nggak ada masalah sih. Jadi buat teman-teman baru yang ada di Hongkong. Tetap semangat. Tetap bekerja dengan gigih. Kalau pada akhirnya kalian di intermini. Mungkin nasib kita masih kurang beruntung. Dan kita berhak untuk mencoba lagi. Yang penting tidak melanggar peraturan. Yang penting tidak nantang macikan. Yang penting tidak mencuri. Kita harus tetap semangat. Ya. Yang penting. Yang penting. Yang penting. Yang penting. Yang penting. Benar nggak sih? Jadi. Yang penting. selamat menikmati